Sosok Fabio Cortararo saat digelaran MotoGP Mandalika semakin disorot. Dalam video yang diunggah oleh gadis Lombok yang bekerja di Hotel Origin Lombok, banyak momen yang merekam keakraban mereka. Gadis ini bernama Yuyu. Ia adalah sosok gadis yang sering menemani Fabio Cortararo di hotel tempat Fabio Cortararo dan kru Yamaha menginap. Setelah gelaran MotoGP Mandalika 2022 ini selesai, itu berarti saatnya sang runner-up MotoGP 2022 untuk kembali ke tempat asalnya di Perancis. Momen perpisahan antara mereka sangat mengharukan di saat Yuyu harus melepaskan sahabatnya untuk pulang ke negara asal. Ia terlihat mengantar Fabio Cortararo sampai di dekat mobil yang akan membawanya ke bandara. Pada momen itu, ia memberikan salam perpisahan berupa tos yang sepertinya mereka sudah sering melakukannya. Ternyata Fabio Cortararo pun memberikan hadiah perpisahan untuk Yuyu, gadis lombok yang sudah menjadi sahabat Fabio Cortararo saat gelaran MotoGP Mandalika. Hadiah tersebut adalah baju yang dipakai Fabio Cortararo saat gelaran MotoGP Mandalika. Dalam postingan videonya, Yuyu mengangkat baju tersebut untuk memperlihatkan baju pemberian salah satu pembalap dunia. Di baju tersebut terdapat tanda tangan dan nama Yuyu yang dituliskan oleh sang runner-up MotoGP 2022. Tak lupa, Fabio Cortararo pun menuliskan panggilan spesial dari gadis lombok ini. Beberapa waktu lalu, ternyata ia sudah memberikan topi yang berlogo Monster Energy. Terlihat raut wajah bahagia terpancar dari gadis lombok yang menjadi sahabat sang runner-up MotoGP 2022. Terima kasih telah menonton! Without you. Terima kasih telah menonton!